Bank Indonesia kembali menaikan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Report Rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur. Kenaikan ini menjadi kenaikan bunga acuan yang keempat kalinya atau setara dengan akumulasi kenaikan 175 basis point. Gubernur Bank Indonesia Peri Wargio menyatakan kenaikan bunga acuan ini bertujuan untuk menjangkar ekspektasi inflasi tanah air yang mulai mengkhawatirkan. Hal ini merupakan imbas dari situasi ekonomi yang tidak menentu. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Report Rate sebesar 50 basis point menjadi 4,75%. Demikan juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4% dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia ini dampaknya tentunya akan sangat terasa oleh masyarakat karena bank akan menyesuaikan suku bunganya baik itu deposito maupun bunga kredit dan kita masyarakat harus siap-siaga ya bahwa cicilan kita akan semakin mahal dan bagi yang punya KPR maupun KKB ini besaran cicilannya akan jadi berapa ya? Saya mencoba melihat beberapa situs bank maupun perusahaan multifinance untuk mencari tahu berapa sih bunga mereka saat ini dan jika ke depan bunga kredit naik cicilan masyarakat bisa jadi berapa? Tentunya ini masih gambaran umum ya karena setiap nasabah memiliki profil resiko yang berbeda jadi bunga cicilan satu sama lain juga bisa berbeda, bisa tipis, bisa jauh Lalu antar bank ataupun antar perusahaan multifinance juga memiliki kebijakan suku bunga kredit atau pembiayaan masing-masing Cuma kalau kita boleh berandai-andai ingin ambil kredit kepemilikan rumah atau kendaraan di era bunga acuan Bank Indonesia yang sudah 5,25% ini, saya bisa kena bunga berapa ya? Nah, buat kalian yang penasaran berapa sih cicilan KPR kamu jika seandainya bunga KPR ini mengalami kenaikan 1 hingga 2% Yuk kita cek bareng berapa kenaikannya Untuk mengetahui berapa cicilan KPR, kita dapat menggunakan simulasi atau kalkulator KPR yang ada di website perbankan, perusahaan multifinance maupun agent property Misalkan kita ingin membeli rumah dengan harga 445 juta rupiah, dengan uang muka 26.700.000 rupiah, jangka waktu 20 tahun, suku bunga fix 6%, masa kredit fix 2 tahun, suku bunga floating mengikuti era suku bunga acuan Bank Indonesia 7% Maka angsuran per bulan di masa kredit fix sebesar 2.900.000 rupiah, sedangkan di masa floating 3.200.000 rupiah Perlu kita ketahui, biasanya perbankan memberikan suku bunga fix untuk jangka waktu tertentu setelah pembelian Kemudian, suku bunga floating yang akan berlaku mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia Di era suku bunga acuan yang terus naik, jika kita estimasi bunga KPR mengalami kenaikan 1% Maka cicilan per bulan menjadi 3.400.000 rupiah Sementara, jika kita hitung bunga KPR mengalami kenaikan 2% Cicilan per bulan menjadi 3.700.000 rupiah, dari cicilan awal 3.200.000 rupiah Artinya, akan ada pembengkakan biaya cicilan KPR hingga 500.000 rupiah Wah, memang ya, ketidakpastian ekonomi ini membuat apa-apa menjadi mahal Lihat saja tadi, cicilan rumah yang tadinya 3.200.000 rupiah dengan estimasi kenaikan 2% Ini bisa mencapai 3.700.000 rupiah Dan meskipun bank-bank di Indonesia masih menahan suku bunganya tidak signifikan Namun ini diprediksi akan menjadi lebih tinggi lagi Mengingat suku bunga acuan oleh bank Indonesia sudah mencapai 5,25% Terlebih, debitur-debitur yang baru ini juga pasti akan curi start untuk menaikkan suku bunga cicilannya Dan kira-kira apakah hal ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat? Dan bagaimana sih kesiapan masyarakat untuk menghadapi cicilan rumah maupun kendaraan yang sudah semakin mahal? Kalau untuk saat ini sih belum sih, masih sama ya Kalau KPR saya itu, saya sudah 5 tahun mungkin ya 5 tahun KPR, 2 tahun itu fix, sekitar 5 persenan Dan mulai perlahan naik, perlahan-perlahan-perlahan Kalau nggak salah sih, terakhir ini di tahun ini ya, 12,75% Tapi ini ada, kalau saya cek itu, terakhir sih tahun lalu Tahun lalu itu masih sekitar 12 persenan, sekarang ke 12,75% Kebetulan untuk saat ini sih belum ya, belum mengambil KPR tersebut gitu Tapi pernah mau proses ke situ gitu Terus kemudian atas satu dan lain hal, atas banyak hal lah gitu Terus akhirnya kayaknya nggak jadi, diambil gitu Kenapa buka? Ya karena bunga yang semakin tinggi gitu kan Belum siap sih, tapi ya tergantung gaji sih Kalau dari gaji sebenarnya kan kalau kenaikannya Di bawah dari kenaikan harga rumahnya Jadi ya harusnya ada yang dihemat-hemat jadinya kalau terpaksa kayak gitu Kalau untuk itu siap nggak siap sih ya Cuman pengennya itu nggak bertambah Malah kita cari-cari yang bunganya cukup rendah dibandingkan dengan yang lain Tapi kalau administrasinya ribet, ya kita masih pikir-pikir dulu sih Kalau nggak salah tahun ini BI banyak naikin ini ya, sekubung ngacuannya ya Dan takutnya sih KPR juga ikut naik Nanti juga spending saya juga ikut naik ya Kalau bisa sih ada penyelesaian gaji ya Mungkin yang bisa dipangkas biaya-biaya kayak rokok gitu kali ya Rokok, makan, atau yang sifat-sifatnya nggak penting lah Yang kayak head-on-head-on gitu nggak perlu Ngopi juga nggak dikurangin Lumayan banyak sih, karena ada beberapa cicilan dan beberapa kebutuhan juga ya Cuman tapi tetap bisa terkontrol untuk pengeluaran untuk KPR ini Di saat masih adanya keraguan untuk kesiapan menghadapi kenaikan bunga cicilan Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya Apakah ke depan banyak masyarakat yang mulai berhitung-hitung kembali Untuk memilah bank manaka atau perusahaan pembiayaan yang menawarkan bunga yang lebih kompetitif? Ada kepikiran sih ya, tapi ini kita lihat dulu administrasinya ribet apa nggak Nah kalau misalkan nggak ribet ya it's okay sih Kita akan pindah ke bank lain Cuman kalau misalkan ribet ya nanti kita pikir-pikir dulu Terakhir sih ngobrol sama temen itu yang pernah takeover ya Dia itu kena penalti gitu Dan hal ini bikin saya juga agak segan buat ikut proses takeover kredit ini Wah ternyata kenaikan bunga KPR ini Bila tidak diiringi dengan penghasilan masyarakat yang ikut meningkat Membuat masyarakat harus rela untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran yang lain Contohnya saja pengeluaran untuk liburan atau biaya healing yang lainnya Di sisi lain kenaikan suku bunga cuan Bank Indonesia secara umum beresiko mendatangkan ancaman perlambatan bisnis di sektor properti Karena jika daya beli masyarakat menurun Tentunya daya mencicil juga beresiko terkikis Namun menurut Direktur Pemasaran Ciputra Group Yance Onggo Bunga KPR yang ditawarkan oleh perbankan hingga saat ini masih relatif aman Sehingga perusahaan properti masih optimistis rumah-rumah yang dipasarkan akan terjual Ya kalau kita lihat properti itu memang erat kaitan ya Temen baiknya ini sama bunga Jadi kalau bunga bank ini masih bersahabat Ya kita punya harapan yang cerah lah untuk properti ya Walaupun kita melihat adanya kenaikan BI reporate ya belakangan ini Tetapi kalau kita lihat memang pergerakan dari suku bunga ya yang ditawarkan teman-teman bank ini masih relatif Bagus masih satu digit ya Jadi kita melihat ini masih oke ya masih oke Meski menilai bunga cicilan yang ditawarkan perbankan saat ini masih relatif menarik Tetapi Yance juga berharap agar kedepannya perbankan tidak terburu-buru menaikkan bunga kredit dengan besaran kenaikannya agresif Jadi sektor properti tetap bergairah dan terus bergerak positif Serta tentunya semakin banyak masyarakat yang berkesempatan memiliki rumah Kalau teman-teman bank masih fokus ya untuk menyalurkan kredit di perumahan ya Dengan bunga yang masih seperti sekarang nih Ya untuk seterusnya kita melihat akan bagus ya Jadi harapannya tentu teman-teman dari bank mendukung ya Industri properti dengan tidak buru-buru menaikkan bunga terlalu signifikan Berbicara mengenai resiko kenaikan bunga KPR ataupun kredit kendaraan Direktur Konsumer Banking Bank Mega Lai Disa Laranti mengatakan Di situasi yang sulit ini tidak ada salahnya untuk mengambil cicilan KPR maupun KKB Asal masyarakat memiliki perencanaan keuangan yang tepat Memang needs-nya itu ada di sana gitu ya Menurut saya tidak ada yang salah untuk mengambil cicilan Baik itu untuk KPR maupun untuk kendaraan bermotor gitu ya Yang penting adalah mereka bisa melakukan pengaturan pengeluaran finansialnya Dibandingkan dengan income yang ada Nah itu yang harus benar-benar dilakukan pengaturan yang baik gitu Selama memang bisa cover dan memang itu adalah suatu kebutuhan Why not? Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti Ditambah suku bunga acuan yang merangkat naik dan diramal akan berlangsung lama Masyarakat dihadapkan dengan pilihan yang sulit untuk mengambil KKB ataupun KPR Namun tentunya dengan pengelolaan uang yang tepat dan perencanaan keuangan yang matang Bukan tak mungkin masyarakat tidak dapat membeli kendaraan ataupun rumah idaman Jadi bagaimana nih Besti? Masih mau nggak untuk mengambil KKB maupun KPR? Kalau aku sih yes Kalau kamu? Dari Jakarta, Astrid Nikolin dan ajat tim liputan CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton!